Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Johan Bakso Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, jualannya selalu laris Dan selalu dalam keberkahan Allah SWT Oke teman-teman di sesi video kali ini Johan akan share kepada teman-teman Resep kuah bakso original Bening Dengan kapasitas 70 porsi Dengan anggaran 40 ribu Oke Buat teman-teman yang penasaran tetap stay tune terus Di Johan Bakso Bahan-bahan yang harus teman-teman siapkan 200 gram Bawang putih 100 gram MSG Tulang sapi dan lemak sapi 50 gram Gerambang goreng 2 sendok makan Merica bubuk 18 aset Troiko sapi Dan 2 leh Daun bawang Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah Penghalusan 200 gram bawang putih Johan dapatkan dengan harga 6 ribu rupiah Johan menggunakan blender dengan bantuan air bersih Buat teman-teman yang ingin Menumpuknya itu lebih bagus Ini hanya option saja Langsung kita tuangkan ke dalam dantang yang sudah kita isi air 30 liter teman-teman Lalu kita masukkan lemak sapinya dan tulang sapinya Johan dapatkan dengan harga 15 ribu Ini untuk penguat rasa sapi di kaldu bakso nanti teman-teman Selanjutnya kita tambahkan merica bubuk 2 sendok makan Teman-teman bisa menggantinya dengan lada ku 4 saset ya Ini juga option saja Jadi Ada pilihan dan ada alternatifnya teman-teman Selanjutnya kita tambahkan Micin atau MSG Buat teman-teman kemarin yang tanya MSG itu apa MSG itu micin teman-teman Penguat rasa Jangan menggunakan 100 gram MSG Buat teman-teman yang tidak suka MSG Boleh tidak menggunakannya Selanjutnya kita tambahkan Oh iya micinnya tadi harganya 4 ribu rupiah ya teman-teman Langsung kita tambahkan 18 saset Bubuk kaldu sapi Dengan harga 7.500 rupiah Selanjutnya kita tambahkan 2 helai daun bawang Dengan harga 1 ribu rupiah Teman-teman bisa haluskan terlebih dahulu ya Bisa menungguknya ataupun memblendernya Kelebihan dari kita menggunakan bahan-bahan mentah seperti ini Bahan seperti bawang mentah dan daun bawang mentah Aromanya lebih strong teman-teman Jadi kaldu nya itu nanti lebih kuat baunya ya Bawangnya itu lebih kuat teman-teman Disini Johan tidak menambahkan bala ataupun kemiri Kalau kemiri sendiri itu bisa memperkeruh kuah ya teman-teman Jadi Johan tidak menggunakan Karena disini Johan ingin memberikan tutorial Gimana caranya membuat kuah bakso yang bening Tetapi rasanya tetap nikmat ya teman-teman Oke Selanjutnya kita bisa icipi dulu Gimana rasanya Kita aduk terlebih dahulu Sebelum kita mengambil kuah itu teman-teman Sebaiknya kita aduk terlebih dahulu Jadi yang ngendap-ngendap di bawah itu bisa terangkat ke atas Oke rasanya ini cukup ya Mantap Tidak lupa kita tambahkan Setengah ounce bawang goreng teman-teman Atau Berambang goreng kalau orang Jawa bilang ya Itu harganya Rp 5.000 Oke terima kasih teman-teman Sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman Mungkin ada salah ucap atau salah kata dari Johan Johan juga minta maaf Buat teman-teman Para pedagang bakso di seluruh Indonesia Mohon maaf apabila resepnya Ada yang Johan share di video-video Johan Bukan maksud Johan ingin membocarkan resep kalian Tetapi kemungkinan ada kesamaan Kita tidak perlu khawatir dengan rejeki kita ya teman-teman Karena rejeki sebetulnya sudah ada yang ngatur Walaupun kita terbuka orang akan lebih percaya kepada kita Itu akan memberikan efek positif kepada kita Itu lebih bagus teman-teman Daripada kita tertutup orang malah tidak percaya dengan kita Oke Selanjutnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe Aktifkan juga notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Johan Bakso Oke cukup sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you, goodbye Bye